Kepala Motor Kelut PT Pelni, sandar di Pelabuhan Belawan Tim Kesehatan Pelabuhan melakukan rapid test terhadap 56 penumpang di atas kapal motor kelut. Setelah menjalani rapid test COVID-19, para penumpang langsung dievakuasi ke dalam bas untuk dikarantinakan. Sebelumnya kapal motor kelut berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, bersandar di pelabuhan Batu Ampar Kota Batam. Kapal motor kelut sudah melakukan tes rapid di pelabuhan Batu Ampar, Batam. Ada 40 kru dan penumpang terpapar COVID-19. Korban langsung diisolasi di rumah sakit COVID-19 Galang, Batam. Menurut Kepala Kantor Kesyabandaran Utama Pelabuhan Belawan Basar Antonius Siagian mengatakan. Setelah tim kesehatan Pelabuhan Medan melakukan rapid test, para penumpang langsung dibawa untuk dikarantina. Pelabuhan Medan melakukan rapid test, para penumpang langsung dibawa untuk dikarantina. Dan juga yang tidak reaktif juga nanti akan dibawa ke pusat karantina Suwondo Medan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan kepada ABK dan penumpang, khususnya 56 penumpang yang akan turun, kita juga akan tetap melakukan protokol kesehatan yang akan sebelum masuk ke dalam bus penjemputan yang telah disiapkan sebanyak dua bus, kita akan melakukan disinfektan lewat chamber dengan cairan yang telah direkomendasi oleh WHO dan karantina KKP karantina yang menyampaikan menggunakan alkohol 70%. Dan mereka akan dibawa ke pusat karantina, sebanyak dua bus setelah kita siapkan, nanti selanjutnya tindak lanjut yang dilakukan adalah sesuai dengan protokol oleh tim. Dari Belawan Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV